Petugas atreskrim Polres Kulonprogo menangkap pensiunan polisi karena menjadi anggota sindikat pencurian mobil. Sementara dua pelaku lainnya ditangkap Polres Tenggalek dan Polres Purwarjo. HS, pensiunan polisi asal Malang ini hanya bisa pasrah saat dibawa petugas ke lokasi gelar perkara di Mahapolres Kulonprogo. HS ditangkap polisi karena diduga menjadi anggota sindikat pencurian mobil dan terlibat aksi pencurian di sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Tersangka bersama dua orang rekannya AM dan YM asal Blitar dan Malang, terakhir mencuri mobil bak terbuka milik warga Samigalu. Modus yang digunakan tersangka saat melancarkan aksi pencurian, yakni beraksi di malam hari menggunakan kunci palsu atau letter tag. Setelah membawa kabur mobil curian, pelaku mengganti nomor polisi mobil asli dengan nomor polisi palsu untuk mengelabui polisi. Mobil curian selanjutnya dijual pelaku di wilayah Blitar dan uang hasil penjualan mobil dibagi rata. Sebelum HS ditangkap petugas Polres Kulonprogo, dua rekannya yakni AM dan YM ditangkap oleh Polres Tenggalek dan Polres Purwarjo. Secara HS, untuk saat ini kedua tersangka tersebut dengan inisial AM yang dilahirkan di Blitar, saat ini ditahan di Polres Tenggalek, Jawa Timur. Tersangka kedua inisial YM lahir di Malang ditahan di Polres Purwarjo, Jawa Tengah. Menurut tersangka HS, dirinya menjadi anggota sindikat pencurian mobil dan bertugas sebagai penjual, sedangkan AM dan YM sebagai pemetik. Berasa di tangan barang mobil di tempat Bapak, bukan di tempat saya, Bapak Endrius. Tapi memang Bapak meminta kepada pelaku untuk mencarikan L300 itu? Ada permintaan dari Bapak Endrius. Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Kulonprogo, Budi Otomo, Ainews melaporkan. Terima kasih.